Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Sukodanekarang. Pesta UMKM, brand pakaian lokal Bali yang dikenal dengan Paradise Island Clothing Association Picha Festival, kembali digelar di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar selama 4 hari pada 27 hingga 30 Juli 2023. Wakil Gubernur Bali, Cokor Deoke Arta Ardana Sukawati mengapresiasi antusiasme pelaku UMKM ekonomi kreatif ini dan menargetkan transaksi keuangan menembus 15 miliar rupiah selama Picha Fest berlangsung. Perhelatan Paradise Island Clothing Association Festival atau yang dikenal dengan Picha Fest kembali digelar untuk yang ke-8 kalinya. Pesta bagi pelaku UMKM dengan produk clothing brand lokal Bali dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai Kamis 27 Juli hingga 30 Juli mendatang di lapangan Niti Mandala Renon, Kota Denpasar. Picha Fest tahun ini menghadirkan 55 clothing brand lokal dari kabupaten dan kota sebali. Tak hanya itu, yang juga ditunggu dalam perhelatan ini adalah penampilan 150 band lokal hingga nasional di tiga panggung Picha Fest. Setelah membuka festival, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati bersama Wali Kota Denpasar Jaya Negara dan anggota DPR RI Nyoman Parta meninjau sejumlah put peserta Picha. Guru besar Isi Denpasar ini juga mengapresiasi kegiatan yang merangkul anak muda selaku pelaku UMKM yang menggerakkan roda ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Wagupnya akrab di Sapa, Cok AC ini mengungkapkan hadirnya Picha Fest diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Bali pada kuartal ketiga tahun 2023. Sementara itu Ketua Panitia Picha Fest Gede Andika menjelaskan untuk masuk ke Picha Fest mengunjung merogoh kocek senilai Rp80.000 perharinya dan Rp100.000 pada hari minggu. Artinya Picha ini kan hanya sebagai wadah untuk UMKM bisa bertumbuh, berkembang seperti itu. Lebih ke target kita sih, lebih ke perputaran ekonominya aja bagaimana kita bisa memutar ekonomi dari besar-besar kecil ini. Nanti kelutingan Bali doang? Semua Bali, UMKM, FNB juga Bali. Bagi pengunjung yang ingin bertansaksi, dapat menggunakan uang tunai ataupun non-tunai menggunakan sistem pembayaran elektronik kris. Para pengunjung tak perlu khawatir kelaparan karena terdapat 103 but kuliner. Beragam makanan dan minuman produk UMKM Bali siap disantap selama festival berlangsung. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muwartagan. Dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.